Muncul dua nama pemain keturunan yang siap membela timnas Indonesia, mereka adalah Milyon Jonathan dan Kenzo Riedewal, seiring banyaknya pemain keturunan Indonesia yang memperkuat skuad Garuda saat ini. Kenzo Riedewal, menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola Indonesia, melalui Youtube Yusanugraha, ia mengungkapkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Kenzo Riedewal saat ini berumur 17 tahun yang bermain di asal Kemarul 19, ia memiliki darah Indonesia melalui sang ibunya. Kemampuan olah bolanya yang luar biasa menjadi daya tarik utama, tak hanya itu, Kenzo juga unggul dalam hal adu sprint, dia juga mengakui memiliki teknik yang mumpuni dan kuat dalam melindungi bola. Berposisi sebagai penyerang dan pemain sayap, Kenzo Riedewal menunjukkan potensi besarnya di atas lapangan, kemampuannya tak luput dari publik, termasuk kemungkinan besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Kenzo Riedewal sendiri sering mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia, dan dia juga mengagumi pemain keturunan Indonesia yang saat ini membelas skuad Garuda. Oleh sebab itu, ia siap jika mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia, walaupun harus menunggu untuk mengurus berkas-berkas untuk menjadi warga negara Indonesia ke depannya. Walaupun Kenzo Riedewal masih terlalu muda, ia bisa diproyeksikan untuk jangga panjang oleh PSSI, mengingat saat ini timnas Indonesia mengalami performa yang cukup bagus. Lalu yang kedua ada nama Miliano Jonathan, yang baru-baru ini bertemu dengan ahli staf Kemenpora, Hamdan Hamedan. Diketahui, bahwa Miliano Jonathan saat ini bermain untuk klub Belanda, di TCA6, dia memiliki darah Indonesia dari orang tuanya yang berasal dari Maluku. Pertemuan dengan ahli staf Kemenpora semakin memperkuat spekulasi, jika Miliano Jonathan diproyeksikan untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Diincarnya pemain 20 tahun ini tentu bukan tanpa alasan, di usianya yang masih muda, Miliano Jonathan memiliki stastik yang cukup bagus bersama klubnya. Dia merupakan produk asli binaan VTC A6, dalam 5 tahun terakhir ini, Miliano Jonathan menunjukkan progres yang cukup bagus dan impresif dengan berhasilnya ia menembus kuat utama tim VTC A6. Dia debut bersama tim utama pada April tahun 2022, di Laga Eredisi melawan William II, dia masuk sebagai pemain pengganti di posisi winger kanan. Di musim 2022-2023 kemarin, menjadi musim terbaik bagi Miliano Jonathan bersama tim utama VTC, ia berhasil mencatatkan 12 penampilan di Eredisi. Tentu jika Miliano Jonathan memang diproyeksikan untuk timnas Indonesia ke depannya, tentu bisa menambah kekuatan squad Garuda untuk mengarungi ronde ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Jika benar, tentu kehadiran mereka di tubuh squad Garuda akan menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang mendapatkan amunisi baru. Dukungan penuh publik Indonesia untuk memajukan tim nasional ini harus terus didukung ke depannya, karena ini merupakan langkah bagus untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Terima kasih telah menonton!